Intro Lagi rame banget diperbincangkan UNA ya masalahnya yang kita tau sendiri ada masalah yang terkait belakangan ini yaitu sabotase tentang sabotase makeup gitulah temen temen ya tapi disini kita gak ngebahas dulu masalah sabotase sabotasean itu, kita disini fokus dengan video klarifikasi si UNA pake bahasa inggris yang habis-habisan dihujat netizen, gara-gara ya accent bahasa inggrisnya yang agak lain gitu, ya wajar sih seorang public figure ya seorang influencer, kalo misalnya yang agak-agak nyelening agak-agak aneh dan gak sesuai sama ekspektasi netizen ya, pasti bakal jadi bahan hujatan nah seperti apakah bahasa inggris yang digunakan oleh UNA ini, mari kita simak videonya secara lengkap i really didn't know about the such problem i really literally didn't know about what you guys expect to be talk about this, I don't know kayak lebih ini deh literally enggak, bukan yang gak mau tahu tapi emang gak tahu apakah ingin memaksa aku untuk mencari tahu tapi aku tidak akan melakukannya because that's not my business i just do everything what they say to me and i not much to know about it about money, about stuff, about the makeup you say like that i literally didn't know aku gak ngurusin uang orang i don't take care about money of people i literally didn't know i just sit and make up and done i mean like literally i can't do it myself i better to make up myself but yeah just okay color make up and just make up okay i do it and everything's done and just like that i literally didn't know about everything okay okay aku gak ngurusin uang orang aku tidak mau ngurusin masalah orang aku gak ngurusin dan aku juga gak dikasih tahu apapun jadi untuk kalau misalnya dikit aku berusaha mempermaikinkan kalian it's not kamu yang lihat aku tidak seperti itu untuk aku yakin nih oke jadi kalau misalnya orang yang bermasalah let's talk to me what's your problem if you have no problem with me let's talk to me what's my fault just talk to me you and me let's talk gitu kalau aku gitu it's me at all if you have a problem with me talk to me don't talk to me in social media just talk to me A to A aku gak i don't feel like i have any problem with people because it's just like just like that i just wake up and look at my phone why people always hate me like this i don't know what's your problem why what happened and you start to blame me and you think i am sabotage money what do you do you know what the means of sabotage money you know what's the mean kalian tau lah afi sabotage itu apa let's talk with the girl communication here oke oke well done i don't want to take it anymore i just want to enjoy my life i have a lot of job i left i mean i have a lot of job i have a lot of study i have to focus myself and my family also i need to live i need to live like what i want not just like you want guys if you still want to help me just help me if you want to judge me judge me but if you have the problem with me talk to me just don't act like like that nah itulah tadi dia bahasa inggris yang digunakan oleh una epos una yang terkenal ini dan disini banyak banget netizen yang mengkoreksi bahasa inggrisnya seperti yang kita lihat di postingan kali ini nih ya ada beberapa yang dikoreksi langsung sama netizen duh emang bener-bener ya the power of netizen emang gak bisa ada filter gitu langsung lah tapi kok bener aku sih ya terserah dia ya kalau dia ngomong pakai bahasa inggrisnya mau gimana juga ya terserah dia kan gitu juga gitu temen-temen ya mungkin dia masih belajar juga bahasa inggris jadi ya wajar tapi ya namanya netizen ya kembali lagi nih sama rumusannya gitu ya tapi ya namanya netizen ya mana mau tau gitu ya kan ya pokoknya mereka harus sesuai dengan ekspektasi mereka pokoknya para influencer ini harus sesuai dengan ekspektasi netizen nah disini masalahnya tapi kalau menurut aku bahasa inggrisnya sih oke oke aja temen-temen ya ya mau gimana coba namanya juga kita pun orang Indonesia gitu kan tapi gak tau juga lah temen-temen ya disini banyak banget netizen yang beri komentar seperti apakah komentar para netizen yuk kita simak komentarnya nah disini ada yang bilang lagi nih ini bahasa inggrisnya mana sih kata bahasa inggrisnya ya Allah bahasa inggrisnya negara mana ini coy dia yang ngomong gue yang engap kata netizen terus ada lagi nih yang kasih komen lagi lebih seru baca komen ngakak gue padahal capek pulang kerja gitu kan jadi healing berasa healing gitu baca-baca komentar ngakak para netizen kayaknya sebenarnya sih komentar itu kadang-kadang bikin ngakak juga sih temen-temennya kayak yang abang satu ini gitu ya dia tuh healing gitu baca komentar merasa terhibur gitu gak capek hilang capek kerjanya gitu ini yang paling pede apaan sih kata netizen dia ngapain sih bahasa inggrisnya ngomong what sih what sih gila nah gimana nih temen-temen kalau menurut kalian penggunaan bahasa inggrisnya si Una ini silahkan kalian komentar juga di kolom komentar kalau menurut aku ya bahasa inggrisnya masih oke-oke aja temen-temen ya tapi gak tau juga kalau menurut netizen kan beda-beda ya semua orang ya memiliki pendapatnya masing-masing nah seperti apakah pendapat kalian tentang bahasa inggris yang digunakan oleh si Una ini silahkan tulis komentarnya di kolom komentar ini disini banyak banget netizen yang kebingungan dengan bahasa inggrisnya si Una ini mungkin gak sesuai dengan ekspektasinya netizen yang gitu jadi ya ginilah komentar-komentar dari netizen dan sampai disini dulu video temen-temen sampai jumpa di next video aku bersedia tentunya jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian semoga terhibur